Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep trigonometri. Ingat bahwa sin 3x itu adalah 3 sin x min 4 sin pangkat 3x. Kemudian cos 2x adalah 1 dikurangi dengan 2 sin kwadrat x. Pada soal ini kita punya 2 ditambah dengan 3 cos 2x dikali dengan sin 3x, kita ubah ya, menjadi 3 sin x dikurangi dengan 4 sin pangkat 3x, lalu dikurangi dengan sin x sama dengan A0. 3 sin x min 4 sin pangkat 3x dapat kita faktorkan dengan mengeluarkan sin x-nya ya. Maka akan menjadi sin x dikali dengan 2 ditambah dengan 3 cos 2x dikali dengan 3 min 4 sin kwadrat x dikurangi dengan sin x sama dengan 0. Bisa kita faktorkan lagi menjadi sin x dikali dengan 2 ditambah dengan 3 cos 2x dikali dengan 3 min 4 sin kuadrat x dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Kita akan mengolah terlebih dahulu 3 min 4 sin kuadrat x ya. 3 itu adalah 1 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 4 sin kuadrat x jadi disini kita punya sama dengan 1 ditambah dengan 2 dikali dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. 1 min 2 sin kuadrat x itu adalah cos 2x jadi ini sama dengan 1 ditambah dengan 2 cos 2x. Jadi kita punya sin x dikali dengan 2 plus 3 cos 2x dikali dengan 1 ditambah dengan 2 cos 2x dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Ini kita jabarkan ya dengan cara kali pelangi. sin x dikali dengan 2 ditambah dengan 4 cos 2x ditambah dengan 3 cos 2x ditambah dengan 6 cos kuadrat 2x min 1 sama dengan 0. Jadi kita punya sin x dikali dengan 6 cos kuadrat 2x ditambah dengan 7 cos 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorkan menjadi sin x dikali dengan 6 cos 2x dikali dengan 6 cos 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Jadi kita punya disini sin x sama dengan 0 kemudian 6 cos 2x plus 1 sama dengan 0 dan juga cos 2x plus 1 sama dengan 0. Yang pertama kita punya sin x ini sama dengan 0. Maka 0 ini adalah nilai dari sin 0 derajat ya. Kita dapat mencari x yang pertama adalah x sama dengan 0 derajat plus k dikali dengan 360 derajat. Yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat min 0 derajat adalah 180 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Yang atas ini sama dengan x sama dengan k kali 360 derajat ya. Nah perhatikan k ini adalah bilangan bulat. Lalu yang kedua kita punya 6 cos 2x sama dengan min 1. Lalu cos 2x ini sama dengan minus 1 per 6 ya. Didapatkan cos 2x ini sama dengan cos dari 99,6 derajat. Tinggal cari saja di kalkulator. Maka kita punya yang pertama adalah 2x sama dengan 99,6 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Maka x ini adalah 49,8 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Lalu yang kedua adalah 2x sama dengan minus dari 99,6 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Sehingga kita dapatkan x disini adalah minus 49,8 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Lalu yang ketiga kita punya cos 2x ini sama dengan minus 1. Perhatikan nilai dari 1 itu adalah nilai dari cos 0 derajat ya. Kemudian di kuadran 2 nilai cos itu negatif. Maka nilai dari minus 1 itu adalah nilai dari cos 180 derajat dikurangnya dengan 0 derajat yaitu nilai dari cos 180 derajat. Jadi kita punya cos 2x ini adalah cos 180 derajat. Yang pertama kita punya 2x sama dengan 180 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Jadi x-nya adalah 90 derajat ditambah dengan k dikali dengan 180 derajat. Lalu yang kedua adalah 2x sama dengan minus dari 180 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Maka x-nya adalah minus dari 90 derajat ditambah dengan k dikali dengan 180 derajat. Jadi jawaban kita pada soal ini adalah yang sudah dikotakin warna ungu ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.